Intro Bolda Jateng mengungkap praktek mafia tanah yang terjadi di kota Salatiga Dari katus ini, polisi menangkap 3 tersangka Ketiga tersangka yaitu DI, pria 49 tahun N.R. Wanita 41 tahun Dan Ahad, pria 39 tahun Mereka merupakan warga kota Semarang, Jawa Tengah Kapit Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan Para tersangka merebut 11 lahan petani seluas kurang lebih 26.933 meter persegi Yang berlokasi di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dan Desa Bendosari Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Para tersangka memiliki peran masing-masing Mereka menggerakkan para korban untuk menyerahkan sertifikat tanah Dengan memberi uang muka dari nominal harga yang disepakati Tersangka ini dengan perannya masing-masing Menggerakkan para korban untuk menyerahkan sertifikat tanahnya Dengan cara memberi uang muka Dan rangkaian kebohongan yang mana sertifikat tanah tersebut diminta untuk cek bersih di BPN Kemudian dengan tanpa seizin dari korban Sertifikat tanah tersebut dibalik nama atas nama tersangka AHA Di Reskrim Sus, Polda Cateng Kombes Polwi Subagio Kemudian merinci peran masing-masing pelaku Berperan sebagai aktor intelektual adalah tersangka AHA Dengan berpura-pura sebagai anak pengusaha rokok terkenal Melakukan pembelian tanah seluas total 26.933 meter persegi Ada pun tersangka DI menggunakan identitas palsu sebagai Edward Setiadi yang disebut sebagai pemodal Kemudian NR mengaku sebagai notaris DI, dia juga sudah menggunakan identitas palsu pada saat dia berusaha untuk menggerakkan Atau mencari ya, mencari para pemilik tanah menemui dan menggerakkan mereka untuk menyerahkan Tersebut adalah N, tersangka N, dia pun juga pada saat bertemu dengan pihak pemilik sertifikat ya Dia mengatakan adalah sebagai seorang notaris Yang sebenarnya itu adalah tidak benar Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP-JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun Dan pasal 266 KUHP-JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Holi melaporkan dari Kota Semarang Terima kasih telah menonton!